halo assalamualaikum hari ini malam hari ya dan aku baru buat video ini jadi langsung aku upload jadi aku mau menunjukkan bahwa di Amerika itu sedang terjadi bencana alam kalian mau tahu apa jadi di teksas bahwa satu state di Amerika itu sedang terjadi bencana alam itu sedang terkena badai hurikian ya dan itu sangat besar sekali badainya itu kelas 4 dan jadi aku mau menunjukkan sesuatu tentang keadaan di sana bagaimana terus banjirnya bagaimana karena badai hurikian ini dia meluluh lantahkan semuanya dia menyebabkan banjir dimana-mana dan membuat banyak mobil itu tenggelam di jalan-jalan itu banyak tenggelam banyak yang mati terjebak jadi kita lihat saja ya kayak apa gua yuk Wow jadi bisa dilihatkan ini ada orang yang terjebak di tengah air banjir seperti ini jadi bukan hanya di Jakarta saja yang banjir ya ini di Amerika juga banjir ini wuih sungainya sungainya sampai kayak gini nih lihat nih ini sungai apa jalan-jalan raya ini ya ini didontong loh ini Hai gila lihat nih kawan-kawan nih ini sampai kayak gini nih ini terjadi mungkin berapa hari yang lalu ya mungkin dua tiga hari yang lalu dan sekarang pun masih ya menakutkan padahal di Amerika itu apa ya Hai tuh lihat nih ini air apa sungai ini jadi kayak gini Hai tapi untuknya sih disini enggak ada kasur ngambang ya kalau banjir gini kan biasanya kalau di Jakarta kita ada kasur atau lemari ya kalau ini enggak bersih Hai hui ngeri 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 jadi halusnya ini di Houston ya di Texas dan ini mungkin 8 atau 9 jam dari tempatku hai 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 bikin semangat banjir dimana-mana ini jalan dulu ini ini sebelumnya jalan dulu Hai lihat nih uh dan aku nggak tahu apakah ada orang Indonesia disana ya kayak nah sepertinya sih ada sepertinya sih ada restoran Jepang disana dan biasanya ada dari restoran Jepang ada orang Indonesia yang bekerja disitu kayak sama kayak aku dan aku masih enggak tahu apakah ada korban yang mengungsi dari orang-orang Indonesia ya lihat nih wuih Hai padahal jauh-jauh hari itu sudah diperingatkan loh selalu ada kayak alarm nya ya jadi sudah dipersiapkan sebaik mungkin tapi ya namanya rencana kan kita enggak tahu selalu saja ada perbannya lihat tuh ada mobil dia ada mobil ini jalan apa danau ya jalan ini banyak sekali loh ya yang mati terjebak di mobil juga mobil-mobil itu pada tenggelam pada ditinggalkan rumah-rumah juga tenggelam udah sama kayak kayak di Jakarta kalau banjir itu ya Hai tapi kalian tahu nggak sih namanya Amerika itu kan ada orang-orang aneh ya banyak orang-orang aneh itu banjir kayak gini kadang mereka ada yang main ski aku lihat di YouTube itu ada yang main ski terus ada yang mancing Hai aneh-aneh lah Hai wih nih semuanya ini jadi kayak mirip Jakarta ini ya udah nggak kayak Amerika lagi tapi mirip Jakarta ini Hai ngeri ngeri pak ngeri Hai pilih nih Hai dan itu kenapa banyak mobil yang terjebak itu karena mereka nekat Hai mereka enggak mengindahkan peringatan yang mereka tetap nekat menerjang dan akhirnya terjebak Hai jadi kayak kota mati nih tapi bagusnya di sini tuh penanganannya cepat jadi karena memang sudah 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 apa ya karena sudah dipeningatkan jauh-jauh hari bahwa akan terjadi badai hurikan itu mereka sudah mempersiapkan sebaik mungkin apa yang harus dilakukan apa yang dilakukan apa yang dipersiapkan untuk membantu para korban nanti dan sudah ada rute-rute keluar dari kota ini rute-rute dari hurikan itu sudah ada sebenarnya tapi ya banyak orang yang ngeyak nggak mengindahkan tetap di rumah atau tetap di jalan ya nah banyak-banyak korban akhirnya Hai sampai jebual ini sampai jebual hidran airnya ini Hai keluar air dimana-mana atau ini got ini kayaknya got Hai huuh ini dari atas lagi Hai huh mengerikan Hai jadi Amerika itu kan eh Hai waspada bencana nya itu cuma dari angin kayak gini ya cuma dari angin nggak ada yang lain jadi memang sering-sering sekali tiap tahun itu hampir Hai dilanda badai dan badainya ya seperti ini jadi kadang rumah-rumah itu atapnya bisa hilang mobil bisa terbang menakutkan Hai angin Hai angin badai dan tornado Hai tapi bukan Suzuki Tornado Hai ini di Donton ini udah kayak kota mati aja nih nggak ada orang sama sekali Hai bersyukur aku nggak tinggal di kota ini Hai karena dulu aku pernah ditawari pekerjaan di sini di Houston teman-teman kenyataan pada hancur kayak gini Hai dan itu juga salah satu alasan kenapa rumah-rumah di sini tuh pendek-pendek rumah-rumah di sini tuh pendek-pendek terkadang Hai tuh nggak bisa ngomong apa-apa aku ini semuanya kayak gini semua Hai mudah kayak bukan di Amerika lagi nih Hai dan ini bahayanya kan juga kalau banjir itu kan dari listrik ya aku lihat tadi di YouTube ada yang dia sampai terpanggang listrik karena listriknya karena air kan trafonya meledak Hai ini menakutkan sekali Hai ada tadi aku lihat itu ibu-ibu dia jalan sendirian tidak ada yang mau menolong akhirnya ditolong oleh rescue di situ Hai ini dari drone ini lihat nih kerusakannya kayak gini nih Hai gedungnya hancur Hai wuuh kapal-kapalnya nih Hai ini trailer semuanya hancur semuanya Hai pusat wuuh Hai wuuh mengerikan Pak mengerikan sangat mengerikan sekali ini Hai Hai nih trailer-trailernya ini rumah ini Hai ini rumah yang dijadikan mobil yang dijadikan trailer maksudnya Hai wuih hancur semua nih Hai ini yang dekat pantai nih Hai wuih lihat nih Hai udah Hai udah menakutkan jadi ya kayak gitu kawan-kawannya kalau banjir di Amerika itu menakutkan sekali karena badainya gede sekali besar sekali dan itu mengakibatkan perubian uang miliaran juta dolar itu ya semoga sih tidak sampai disini ya jadi sekian saja live reaction dari video-video yang apa yang menggambarkan badai disini ini itu terjadi di teksas di Houston namanya jadi terima kasih yang sudah menonton bye-bye assalamualaikum hai 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 hai